Bahwa jalan terbaik dari setiap masalah Dimana kita harus sadari bahwa masalah itu Adalah letupan-letupan gejala-gejala yang kita lihat Bukan dasarnya, bukan akarnya Jadi itu adalah hasil dari setiap kegiatan Setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan Kemudian boom jadi sesuatu Apakah itu sakit, apakah itu rumah tangganya tidak harmonis Apakah itu dengan anak-anaknya kurang baik Atau yang lain, apakah dalam pekerjaan Apakah masalah dalam usaha Apapun itu wajah dari setiap masalah Itu sebetulnya adalah akibat dari kita yang melakukan Hal-hal yang tidak kita sadari Semuanya pada akhirnya membentuk permasalahan yang tiba-tiba membesar Jadi masalah tidak sekonyong-konyong langsung besar Kecuali dia memang tumbuh dari hal-hal yang kecil yang berulang-ulang Tapi berbeda dengan musibah Kalau musibah itu sesuatu yang ditimpakan Bisa langsung besar, bisa Kalau musibah ya Jadi musibah itu berbeda dengan masalah Masalah itu karena kita yang meng-create Kalau musibah kadang-kadang kita tidak berharap Tiba-tiba musibah itu datang, ditimpakan Nah, cara terbaik kita untuk bisa melewati masalah itu adalah Kita hadapi masalah Kita harus berani untuk tidak lari Dan cara menghadapinya adalah kita merubah kebiasaan kita Dari yang awalnya kebiasaan membentuk masalah Menjadi kebiasaan yang bisa mengurangi masalah Sehingga betul-betul akar masalahnya kita bisa selesaikan Kalau akar masalahnya kita bisa selesaikan Nanti kita bisa menikmati proses penyelesaian masalahnya Kenapa? Karena itu larut di dalam diri kita Tidak terpancing dengan target-target yang kita selesaikan Akhirnya nanti selesainya adalah semu gitu Atau kamuflase, kita tidak berharap seperti itu Dan kuncinya adalah bagaimana kita membentuk jati diri Supaya kita merasa bahwa saya tidak ingin suatu saat nanti bermasalah Sama seperti saya tidak ingin nanti di akhiratnya saya masuk neraka Kan gitu, itu kan nanti kan masalah juga tukang hakim Berarti saya harus menjaga karakter saya Menjaga ibadah saya Menjaga jangan sampai saya melanggar syariah Itu harus menjadi jati diri Bahwa saya orang yang mutakin Saya orang yang bertakwa Saya orang yang baik Itu harus ditanamkan dalam jati dirinya Tapi kalau itu tidak ada, maka dia bisa tergoda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!